Ibu, Ibu kan tidak bayar, walaupun saldonya tidak ada Bu, memang saldo di akun sopinya memang berapa di sini? Cuman Rp800.000 Iya tidak masalah Bu, tidak masalah, karena Ibu kan tidak bayar, ini kan hanya konfirmasi Halo semuanya, Assalamualaikum, welcome back to my channel Aisyah Yulani Kali ini aku bakalan ngebahas tentang modus penipuan yang ada di Shopee Ini tuh terbaru ya, tahun 2022 dan kejadiannya baru bulan Februari ini ya teman-teman Dan semua kejadian ini terjadi sama aku sendiri, real, ini aku yang ngalamin Dan aku alhamdulillahnya gak sampai ketipu mentah-mentah ya, aku cepat sadar Dan aku sudah merekam semua video percakapan aku bersama si penipunya So, buat teman-teman yang penasaran, jangan skip videonya ya, tonton terus sampai habis Karena ini tuh penting banget supaya teman-teman dimanapun berada bisa lebih berhati-hati lagi Dalam transaksi di Shopee ataupun e-commerce lainnya Tapi sebelumnya yang baru pertama kali tonton video youtube aku ini Jangan lupa klik subscribe, like, komen, serta share video aku jika memang bermanfaat Dan juga bunyikan lonceng notifikasinya Supaya teman-teman bisa mendapatkan update informasi terbaru dari video youtube aku yang ada di channel Aisyah Yulani ya Jadi awalnya itu aku lagi cari pagar bayi untuk baby aku Nah sebenarnya ini udah nemu beberapa referensi yang star seller dan barangnya juga udah laku ratusan ya Jadi udah transit banget Nah tapi waktu itu aku nemu satu toko yang ngejual pagar bayi lengkap ada ayunan dan perosotannya Cuma dengan harga 2,2 juta itu pun diskon 55% jadi cuma 1 jutaan dong Tapi si tokonya ini belum ada produknya yang terjual satupun jadi masih produk kosong-kosong gitu loh Sama nama tokonya ini gak jelas banget loh kayak XYZ bla 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 Aku sih gak menghiraukan hal itu ya karena aku juga dulu pernah jualan di Shopee Yang mungkin itu pake akun pribadi dan si nama tokonya itu belum dirubah gitu loh namanya Belum diedit Nah aku sih kepikiran ini seperti itu Kenapa akhirnya aku berani memutuskan beli pagar bayi di toko ini yang belum ada pembelinya sama sekali Karena memang di bulan lalu aku juga ada order barang nominalnya sama di atas 1 jutaan juga Dan itu tokonya juga sama belum ada yang terjual sama sekali ya Nah itu beneran dong dateng barangnya Aku juga gak berpikir bakalan kena tipu juga Karena kan kalau memang di Shopee itu kan ada pengajuan atau ajukan pengembalian dana ya Kalau barangnya gak sesuai Jadi makanya aku percaya aja kalau beli di Shopee Nah buat temen-temen semuanya aku saranin Jangan ikutin apa yang aku lakuin ya Lebih baik berbelanja di toko yang sudah star seller Shopee mall ataupun di toko yang minimal sudah produknya itu terjual ratusan piece Jadi waktu itu aku order seperti biasa aja Check out jam 10 malam Kemudian pas besoknya itu aku dapet WA tiba-tiba dari Shopee Oh dari seller Shopee Indonesia tuh namanya Terus dia pake logo Shopee gitu Seakan-akan dia itu emang admin atau seller asli dari Shopee gitu loh Nah tapi aku pada saat itu belum ngatu kalau dia itu penipu ya Nah aku cek dulu dong di bagian pesanan aku yang di aplikasi Ternyata bener barang sedang dikemas Oke aku happy tuh berarti pesanan aku beneran nih kata aku ya happy Bakalan bisa dikemas nih Nah dia WA begini isinya Assalamualaikum kakak Aisyah Yulani Yang order di pihak kami dengan nomor pesanan Sekian-sekian-sekian Untuk pesanannya Promo toko-promo toko Pokoknya dia sebutin judul si produk yang aku beli itu Nah sekarang akan kami proses ke alamat kakak Dia sebutin alamat lengkap aku yang ada di Shopee Nah terus dia bilang lagi Ini kan kakak membeli dengan harga promo diskon Jadi harus melakukan pengaktifan kode QR promo Supaya pesanannya on proses dan terkirim hari ini Apakah kakak sudah tahu cara aktifkan kode QR promonya? Dia tanya begitu Nah aku kan karena lagi happy nih barang dikemas ya Dengan harga murah gitu Dapet kualitas atau barang yang bagus Nah yaudah dong Tanpa berpikir panjang aku bales Hai kak belum tahu kak gimana caranya ya Kemudian dia kirim foto kode QR Nah aku disuruh Silahkan kakak klik satu kali lalu di screenshot Nah aku nurut ya Aku nurut langsung aku screenshot masuk galeri Kemudian dia telepon aku Nah di telepon yang pertama kali ini Dia mengarahkan aku masuk ke aplikasi Shopee Terus langsung klik scan kode QR Dan dari situ aku langsung sadar Alhamdulillahnya Aku tuh inget ya Kok scan kode QR Kayak aku mau beli minuman boba Atau makanan apapun yang dipedagang Di restoran-restoran gitu ya Ini kan kayak mau transaksi Beli di offline store Bukan di online gitu loh Ini kan kalau kita udah scan barcode Aku langsung nge Itu kan langsung masuk ke toko Dan gak bisa dibalikin gitu loh Beda ya sama transaksi di aplikasi online gitu Nah aku langsung sadar disipu Terus aku juga sadar Ternyata ini suaranya tuh Logat-logat puan Yang modus kasih uang 10 juta Yang modus yang minta kode verifikasi Di gojek lah Di grab lah Nah itu aku langsung sadar Dari situ Akhirnya aku matiin tuh teleponnya Wah udah gak bener nih Aku langsung screenshot si chat di WA itu Aku langsung tanya ke si seller yang ada di aplikasi yang udah aku check out ini Aku check adminnya Aku langsung tanya Kak ini bener kak admin kakak yang WA aku Nah terus dia bales dong Iya kak bener kak Apa bisa kakak respon Dia bilang gitu ya Ternyata fix ini penipuan Karena ya dia-dia juga yang bales gitu loh Setelah telepon yang pertama tadi terputus Dia langsung nge-a aku dong Apa bisa kakak dihubungi lagi Nah terus dia sambil kirim foto nomoresi seperti ini Nih yang biasa ditempel di barang Apabila barangnya mau dikirim ya Nah ini kakak nomoresinya Supaya aku tuh percaya Kalau barang aku tuh bakal dikirim loh hari ini Nanti kalau anaknya udah gak rela Kabarin kami ya kakak Yaudah aku bales aja Oke kakak Aku lanjut Biarin aja Nah buat teman-teman semuanya Jangan pernah percaya dengan nomoresi Karena nomoresi ini pasti akan keluar Biarpun barangnya ada Gak ada atau tipu-tipu Itu pasti sudah Itu pasti nomoresi bisa keluar Karena si penjual penipu ini Udah klik pesanan di proses Untuk diantar ke kurir Jadi untuk bikin kita percaya Bahwa barang itu ada Dia screenshot lah nomoresi ini Karena aku penasaran Dengan cara kerja si penipu ini Makanya aku rekam videonya ini Di telepon selanjutnya Supaya teman-teman bisa tahu Dan bisa belajar Dan tidak tertipu ya Nah ini dia Untuk video rekamannya Check it out Ya halo Halo Ya selamat siang Kak Maaf ya Kak Ya Bu Anaknya lagi rewel Soalnya gak ada bapaknya Ya Bu Iya gimana Gimana Oh iya iya Baik Baik Tapi sekarang bisa gak Bu kita bantu Karena kita harus Untuk rampungkan sekarang Oh iya boleh Karena barang ini kan Kita akan proses Pengiripan korek Ibu Boleh Kita minta bantuannya Ya Biar untuk prosesnya ini Sudah bisa Karena disini kan Ada beberapa Kostumer yang kami layani Oh iya maaf ya Jadi setelah ini Oke kebaik Silahkan Ibu Buka dulu aplikasi Sofinya lagi Ibu ya Oh iya Oke sekarang saya buka Aplikasi Shopee Iya Bu Lalu Nah baik Disitu kan Ibu Lihat disana Kalau sudah buka Shopee Itu kan di atas Peduli lindungi Ada juga scan ya Iya betul Di depannya Sofinya Nah Ibu klik yang itu Sudah masuk ke scan Terus Nah betul Kamera P-nya kan aktif Iya betul Nah lihat disuruh kanan atas Disitu kan ada simbol kaliru Warna putih Ibu Ibu klik itu Iya Terus cari kode tarpotnya Yang tadi sudah di screenstock Oh gitu Yang ini Yang di galeri saya tadi Iya betul Betul Yang tadi Ibu sudah screenstock Sudah tersimpan di galeri HPnya Lalu Kalau sudah Disitu kan nanti di klik Di cintamer Atau di checklist ya Di oke adanya pak Oh iya bisa Oke Sudah keluar disana Atas nama Ibu Iya disini Tapi disini ada tulisan Ipangstore ini apa ya Iya betul Nah disitu kan untuk RP-nya kan belum ada Iya betul Jadi pembayarannya disitu Nah Ibu masukkan pembayaran Ibu ya Sudah selesai kan Ibu masih ingat pembayarannya di Sopee Satu juta seribu rupiah Kalau gak salah Ah baik Ini saya sebukan aja bu ya Untuk harganya Iya Satu Satu kosong Tiga empat Oh tapi saldo saya kurang Ini dimana ya Enggak maksudnya Ya ini kan tidak Ibu Ibu kan tidak bayar Walaupun saldonya tidak ada bu Memang saldo untuk Di akun Sopee-nya Memang berapa disini Cuman Delapan ratus ribu Iya tidak masalah bu Tidak masalah Karena Ibu kan tidak bayar Oh gitu Ini kan hanya konfirmasi Oh gitu Nah jadi Ibu masukkan Itu harga barang Ibu Satu kosong Tiga empat Iya Tiga delapan lima Iya Terus Nah Ditegang lanjutkan Tekang oke Iya Oke Nah terus perhatikan disitu Untuk harga barangnya Nah disitu kan Ibu lihat Disitu kan untuk Metode pembayaran Ada beberapa Dan disini kan untuk Prosesnya Bayar sekarang kan masih Warna bu Tidak bisa dikilih ya Iya Nah makanya kita aktifkan dulu Bisa ditunggu sebentar Kita aktifkan Karena Ibu kan hanya Konfirmasi Ibu Kita aktifkan disini Baru nanti Ibu bisa kleng Oh gitu Oke Nah ditunggu sebentar ya Kita aktifkan Nah jadi nanti Kalau sudah Ibu tekan bayar sekarang Masukkan pisau Ibu sudah selesai Oh gitu Jadi Habis-habis itu Barangnya langsung bisa dikirim ya Kak Iya betul-betul Itu langsung kita proses Langsung kita kirim Coba lihat Sudah warna ores gak Oh iya sudah Nah Tekan bayar sekarang Masukkan pisau Ibu Artinya sudah dikoordinasi Dari Sopi Tinggal Ibu kleng Atau aktifkan disana Oh gitu Terus Kalau misalkan Kalau sudah berhasil Nanti di screenshot Putihnya Bu ya Kalau sudah berhasil Di screenshot Terus saya kirim Ke WA tadi Betul-betul dikirim Karena ini kita Leporkan ke Sopi Kalau untuk kode barcode-nya Ini kan sudah aktif Bu Nah tujuan kode barcode ini Nanti kalau barangnya terkirim Tidak sesuai dengan orderan Tentunya nanti Akan diproses Akan digantikan Dengan barang yang baru Bu Oh gitu Jadi untuk pengamanan ya Kak Ya betul-betul Bu Karena ini kan Ibu order Dari Sopi dengan harga promo Bu Oh iya betul Jadi maka dalam Sopi Baru bisa memproses Barang kami kirim Kalau diaktifkan kode barcode-nya Nah karena nanti Kalau ada kendala atau gimana Otomatis kan nanti Dituntut dari Sopi Iya Nah kalau ada asuransinya Nggak aman Bu Transasinya sudah berhasil Atau belum? Sudah Sudah Tinggal di screenshot Ibu sudah selesaikan Transasinya atau belum? Sudah Pak Sudah Disitunya bisa dikirim dulu Bu Oh boleh Disitu ada Disitu ada keterangannya Maksudnya disitu Sudah ada Konfirmasi Otomatis Nggak kalau saya sudah selesai Ada konfirmasi Makanya saya minta Putihnya Bu Karena belum ada Konfirmasi Bu Sudah ada konfirmasi Tidak mungkin Saya bisa minta Putihnya dulu Karena saya laporkan ke Sopi Bu Oh gitu Kalau dalam hal ini Tadi kan Sudah bisa Sudah selesai Tapi konfirmasinya Belum tidak terima Berarti ini kan belum Bu Oh iya Saya tidak mau Masa Ibu Bukan Pak Ini kan saya masih Teleponan sama Bapak Nah ini Saya mau matiin dulu Bisa nggak Teleponnya Nanti saya kirim Kenapa dimatiin Bu? Kenapa dimatiin? Iya Soalnya HP saya Lobet dia 10% Alasannya apa Bu? Alasannya apa? Kenapa bisa seperti itu? Katanya Ibu sudah Ini Ibu serius Atau cuma mempermainkan Arifia kami? Maaf ya Pak Kok Bapak marah-marah Kan saya udah bilang Sudah dikonfirmasi Katanya Ibu sudah Iya Saya minta putihnya Tidak bisa dikirim Saya bisa dikirim Pak Bisa dimatiin dulu Nggak Baterai saya lobet Soalnya tinggal 10% Belum di charge Baterainya yang lobet Atau ibunya yang lobet? Kok saya yang lobet sih Pak? Gimana sih Bapak ini? Saya memang lagi puasa Tapi saya nggak lobet Pak Kalau apanya Sekarang ini kan lagi lobet Bu Baterainya lobet atau apanya yang lobet Bu? Kalau dipakai telepon Tambah lobet Pak Saya kan mau buka WA dulu Tapi ini kan tinggal dikirim aja Bukan? Tidak ada salahnya Bu Bisa dikirim sekarang Saya ikutikan dulu Sebelum nanti saya melangkah Untuk konfirmasi ke Kostumer yang lain Oh gitu Nah itu dia Modus penipuan terbaru Via aplikasi Shopee ya teman-teman Nah semoga teman-teman disini Bisa lebih berhati-hati Dalam bertransaksi di Shopee Jangan mau kasih Jangan mau scan kode QR Jika bertransaksi melalui telepon Karena jika uang sudah berhasil terbayarkan Maka pihak Shopee tidak akan bertanggung jawab Atas dana yang sudah masuk ke kode QR tersebut Transaksi kode QR hanya untuk pembelian ke toko Atau restoran yang teman-teman kunjungi di mall Atau boot-boot yang bekerja sama dengan Shopee Pay ya Jadi untuk pembelian langsung atau offline store Itu memang menggunakan kode QR Tapi kalau teman-teman membelinya langsung di aplikasi Shopee Itu sesuai dengan proses atau prosedur Yang biasanya teman-teman lakukan aja Terima kasih sudah menonton Semoga bermanfaat See you on my next video Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax